Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Zonalos, channelnya para penggemar sepak bola. PSM Makassar kabarnya tengah meminati gelandang serang muda Timnas Indonesia milik persebaya Marcelino Ferdinand jelang putaran ke-2 Liga 1. PSM kabarnya hanya ingin mendatangkan beberapa pemain lokal, tambahan pada putaran ke-2 Liga 1 dan mempertahankan komposisi pemain asingnya. Kini, PSM Makassar dikabarkan tengah meminati jasa gelandang serang muda milik persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand. Dari unggahan Instagram story Gozip Bola pada Minggu 1 Januari 2023, kabar diminatinya Marcelino Ferdinand oleh PSM Makassar dapat diketahui. Marcelino dikabarkan masuk radar PSM Makassar, Leksi tulis Gozip Bola. Marcelino sering menjadi andalan dari persebaya Surabaya di Liga 1 2022 dan Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sudah mencetak 1 gol serta 2 asis untuk persebaya Surabaya di putaran pertama Liga 1 2022. Sedangkan di level Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand sempat dipanggil untuk bermain. Dikualifikasi Piala Asia 2023 dan kini diajang Piala AFF 2022. PSM Makassar kini tengah menjadi juara paruh musim Liga 1 2022 dengan torehan 33 poin dan masih menyimpan 1 laga tunda. Peluang PSM untuk menggaet Marcelino Ferdinand dari persebaya cukup lebar. Marcelino Ferdinand memiliki kontrak bersama persebaya Surabaya yang akan habis pada tanggal 1 Juli tahun 2024 mendatang. Jika PSM Makassar serius ingin mendatangkan Marcelino Ferdinand, tentunya manajemen Juku Eja harus menebus sisa kontrak dari gelandang serang persebaya Surabaya tersebut. Selain itu, harga pasaran dari Marcelino Ferdinand per tanggal 22 Juli tahun 2022 kini mencapai 3,91 miliar rupiah, namun berpotensi meroket. Berkat performa gemilang pemain berusia 18 tahun tersebut di musim ini, PSM Makassar diprediksi bakal merogoh kocek yang cukup dalam apabila ingin mendatangkan Marcelino Ferdinand pada putaran kedua. Menarik untuk dinantikan, apakah PSM Makassar benar-benar akan menggaet Marcelino Ferdinand atau justru nama lain yang akan merapat ke Juku Eja di putaran kedua Liga 1 2022? Terima kasih telah menonton!